Stok darah yang ada di Kabupaten Pamekasan hingga perayaan Hari Raya Idul Fitri dipastikan aman. Hal ini disebabkan karena pihak PMI Pamekasan menjadikan tempat donor di berbagai titik di masjid setempat. Sehingga setelah menunaikan sholat tarawih, banyak masyarakat yang antusias untuk mendonor. Unit transfusi darah PMI Kabupaten Pamekasan memastikan selama bulan Ramadan stok darah aman. Hal ini karena disebabkan banyaknya para pendonor setelah masyarakat menunaikan ibadah sholat tarawih. Bahkan setiap malam pihak PMI Pamekasan bisa mendapatkan 40-50 kantong darah. Terlebih karena memang pihak PMI telah menyediakan tempat donor di beberapa masjid setempat. Kita setiap malam habis tarawih, kita melaksanakan donor darah di tiga titik. Alhamdulillah dengan kegiatan itu cukup signifikan ya, kontribusinya cukup luar biasa. Karena setiap malam rata-rata kita bisa mendapatkan 40-50 kantong. Sehingga dengan kegiatan Shafari Rahmat ini, stok darah kita Alhamdulillah cukup aman. Dalam arti sampai ketika kita berjalan terus insya Allah sampai idul fitri, stok darah kita insya Allah aman. Ada pun jumlah stok darah yang masih ada yakni golongan darah A35 kantong, golongan darah B25 kantong, golongan darah O36 kantong, golongan darah AB ada 7 kantong. Namun dari jumlah ini, dalam jangka dua hari bisa saja habis. Karena itu Shafirullah mengajak kepada masyarakat agar mendukung kegiatan donor darah yang sudah disediakan di beberapa titik masjid yang ada di Kabupaten Pamekasan. Hanif Tanzil, CTV